KAKAK SPASI Kane begitu nikmati panasnya duel Chelsea vs Tottenham Chelsea vs Tottenham yang berakhir 2-2 di Stamford Bridge pada laga pekan kedua Liga Inggris berlangsung sengit. Kapten Tottenham, Harry Kane, tampak begitu menikmati Tensi Tiki dari laga ini. Pahlawan Lily White terhindar dari kekalan ini, mengaku puas dengan satu angka yang diraih timnya dalam laga ketat di Stamford Bridge. Pertarungannya bagus, sangat baik mendapatkan poin, selalu bagus untuk mencetak gol di menit terakhir. Kami pergi dengan perasaan senang, ujar Harry Kane. Konte akui Chelsea lebih baik daripada Tottenham Tottenham Hotspur susah payah meraih 1 poin di markas Chelsea. Manager Tottenham, Antonio Konte, mengakui performa Chelsea memang lebih baik daripada timnya. Manager Italia itu ogah membahas insiden dengan Tuchel yang lebih memilih membicarakan penampilan anak-anak asuhannya. Saya harus terus terang, hari ini Chelsea lebih baik daripada kami dibandingkan dengan musim lalu. Kami memang lebih baik, tapi kalau kami ingin menciptakan banyak masalah untuk Chelsea, kami harus lebih baik lagi, ujar Konte. Anthony Tyler sebaiknya jangan wasiti pertandingan Chelsea lagi Thomas Tuchel mengomentari wasit usai Chelsea diimbangi Tottenham Hotspur. Dalam pertandingan tersebut, Tuchel marah ketika dua pelanggaran Tottenham diabaikan oleh wasit dan berujung gol. Anthony Tyler memang kerap merugikan Chelsea. Para pemain Chelsea bahkan was-was kalau Taylor yang memimpin pertandingan. Tuchel pun merasa Taylor sebaiknya tidak lagi memimpin pertandingan Chelsea. Saya kira bukan cuma fans saja yang berpikir seperti itu, saya bisa pastikan para pemain juga tahu apa yang terjadi ketika dia yang memimpin pertandingan, ujar Tuchel. Real Madrid menyulitkan diri sendiri Real Madrid mesti bangkit dari ketinggalan sebelum mengalahkan tim promosi Almera 21. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti mengatakan, timnya menyulitkan diri sendiri. Gol itu sendiri terlahir karena barisan pertahanan Madrid lengah. Kempuran serangan Madrid baru bisa menciptakan gol balasan setelah laga melewati sejam. Lalu David Alaba menciptakan dampak kilat setelah tendangan bebasnya memastikan kemenangan El Real. Kami harus bekerja keras di laga ini. Kami menyulitkan diri sendiri dengan kesalahan lini bertahan. Dan sekalinya gol pertama tercipta, segalanya menjadi lebih mudah. Ungkap Ancelotti. Di Roma, Mourinho minta striker baru nih. Jose Mourinho punya alasan kenapa memilih main bertahan saat Aes Roma menang atas Alderan Itana. Mourinho mengambil keputusan menghujudkan dengan menarik keluar Tamiya Braham pada menit ke-68 dan memasukkan Nemanja Matik. Tibala dan Zaniolo juga kemudian diganti sehingga membuat Roma lebih fokus bertahan. Mourinho mengakui keputusannya itu sebagai pertanda kalau timnya butuh striker baru. Kalau kalian tanya saya, apakah saya mau punya striker di level yang sama sehingga saya bisa mengganti dengan mereka? Tentu saja, kata Mourinho. Masalah di PSG, Mbappé ngambek karena tak diumpan. Paris Saint-Germain menandai comeback kalian Mbappé dengan kemenangan atas Montpellier 5-2. Namun ada sejumlah drama yang melibatkan Mbappé pada laga itu. Mbappé terlihat berhenti berlari karena merasa frustasi setelah tidak mendapat suplai bola ketika PSG sedang membangun serangan. Ketika itu, VT-nya yang sedang menguasai bola di area tengah memilih mengirim operan kepada Messi. Padahal seandainya Mbappé terus berlari, maka serangan itu berpotensi menciptakan gol tambahan. Pasalnya Mbappé memungkinkan berdiri di posisi yang bagus untuk melakukan penyelesaian mudah. Kelukan latihan Barcelona, Lewandowski langsung merasa jompo. Striker ranger Barcelona, Robert Lewandowski mengeluhkan metode latihan klub yang membuatnya merasa seperti orang jompo. Selama ini Barcelona memang dikenal sebagai klub yang kurang melatih fisik para pemainnya. Namun pernyataan terbaru Robert Lewandowski membuktikan jika klub berculuk La Blaugrana tersebut mulai berbenah. Saya merasa lebih lelah dari yang saya perkirakan, ucap Lewandowski. Metode latihan Barcelona memang disebut mengalami perubahan pada saat ini. Perubahan ini diharapkan bisa menjadikan timnya lebih baik dalam jangka panjang. Di sebut punya aura negatif, Ronaldo dimusuhi seisi Manchester United. Status Christian, Ronaldo berubah cepat dari mega bintang yang dihormati menjadi musuh bersama di Manchester United. Dilansir dari markah, para pemain Manchester United mulai muak dengan sikap yang ditunjukkan oleh Ronaldo. Harry Maguire dikabarkan tidak tahan jika harus terus berada di dalam satu tim dengan CR7. Ronaldo selalu memancarkan aura negatif dan hal tersebut dirasakan oleh seluruh squad Manchester United. Gadiran sang mega bintang justru berdampak buruk bagi Maguire dan kawan-kawan. Klub promosi Nottingham Forest kian dekat amankan transfer bintang Lyon, Haussam Awar. Nottingham Forest semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan gelandang Lyon, Haussam Awar pada musim panas ini. Bintang Internasional Perancis itu dikaitkan dengan kepindahan dari Lyon untuk tiga musim panas beruntun dan sekarang rumor tersebut kian memanas. Sebelumnya penawaran Forest untuk Kaouar sempat ditolak, namun kini pihaknya sudah melayangkan tawaran lain. Klub promosi itu telah mendatangkan 14 pemain di bursa transfer kali ini dan telah menghabiskan lebih dari 100 juta euro. Anthony angkat bicara tentang pembaruan transfernya ke Manchester United. Anthony merupakan target nomor satu bagi mantan manajernya Eric Ten Hag untuk memperkuat squad Yoltaifor. Sayangnya bahwa pembicaraan transfernya saat ini harus menemui jalan buntu. Anthony sendiri tidak mengesampingkan kepindahan ke Manchester United musim panas ini, tetapi dia menegaskan tekadnya untuk fokus pada timnya saat ini dan tidak terganggu oleh rumor transfernya yang ditangani agennya. Apakah Ten Hag akan melepon saya? Saya tidak tahu, dia harus mendiskusikan ini dengan agen saya. Saya fokus di Ayak. Apa yang akan terjadi, kita lihat nanti, kata Anthony. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you! Terima kasih telah menonton!